Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bonsai yang masih setia di dosen bonsai channel kali ini kita berhadapan dengan pohon ulmus mikro yang kali ini akan saya coba tata ulang kembali yang sebelumnya ini sudah saya review reposisi penataan cabang ranting serta ganti media pohon ini dan para sahabat semuanya bisa melihat bagaimana posisi pohon ini ketika di posisi nol sampai pembentukan sekarang para sahabat bisa lihat di deskripsi dosen bonsai di pohon ini Oke para sahabat kita eksekusi sebelumnya biar kita bisa melihat posisi cabang dan ranting-ranting pohon ini kita pruning dulu para sahabat selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke para sahabat Hai teh Hai proses pruning sudah selesai dan inilah penampakan dari bonsai umus informal miring boleh di sebut oleh para sahabat ini sebagai gaya slanting yang sebetulnya ini awalnya itu gaya-gaya formal para sahabat posisinya tegak lurus cuma eh akarnya itu hanya ada di samping kanan maka saya doyongkan saya buat ini posisinya posisi slanting para sahabat Oke kita sekarang yang reposisi cabang dan rantingnya yang posisinya semraut seperti ini para sahabat oke teman-teman ada beberapa cabang yang saya potong ini Hai dan di bagian apa di bawah mahkota ini cabang-cabang penyangga mahkota ini tidak ada ya hanya ada satu ranting ya masih kecil ini juga yang ini harus di-loss nantinya para pengen-loss nantinya di bawah sahabat Oke kita kawat saja hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati